Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para penggemar setia Love Story The Series Dimanapun anda berada, mudah-mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari rezekinya Amin, Ya Rabbal Alamin Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan Love Story kedepan yang semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Di adegan yang pertama setelah kita ketahui kalau Arga Dana yang sudah merestui hubungan Ken bersama Maudie Yang dimana kali ini Arga Dana pun tersadar ketika ia mendapat pertolongan dari seorang Ken Yang dimana di episode sebelumnya ketika Arga Dana yang sedang mengendarai mobilnya bersama Tante M Disitulah Arga Dana pun tidak bisa mengandalkan mobilnya karena ada kendala dalam kerusakan di dalam remnya tersebut Sehingga membuat Ken pun disitu panik dan akhirnya Ken pun menolong Arga Dana Dan kemungkinan besar ini adalah sebuah hikmah bagi si Ken ketika Arga Dana ditolong oleh Ken Disitulah Arga Dana pun mulai simpati kepada si Ken kalau dirinya itu sudah ditolong oleh si Ken Tentunya membuat Arga Dana pun berhutang nyawa Namun Ken pun tidak memikirkan hal tersebut karena Ken pun disini menyetujui apabila Arga Dana merestui hubungan dirinya bersama Maudie Dan di adegan ini terlihatlah Maudie yang sedang menghubungi Ken Dimana kali ini Maudie pun yang sangat begitu bahagia sekali ketika ia menghubungi si Ken Karena sebentar lagi Ken dan Maudie pun akan melangsungkan pernikahannya bersama si Ken Lantaran disini Maudie pun begitu sangat bahagia Karena pernyataan ataupun ucapan dari Arga Dana yang sudah mulai merestui hubungan Ken bersama Maudie Tentunya Ken pun disini merasa bahagia dan semoga aja kedepannya Arga Dana pun bisa baik terhadap Ken bersama Maudie Dan semoga aja kandungan Maudie pun semakin membesar dan akan mendapatkan sesosok bayi yang akan menghibur mereka nantinya Di adegan selanjutnya terlihatlah pada saat itu Tante Dona yang sedang video call bersama si Zidane Karena di episode sebelumnya dimana kali ini mantan dari Madinah pun yang sudah mengundang Madinah agar supaya datang ke acara pernikahannya Disinilah Tante Dona pun bertemu dengan si Aldo dimana kali ini Aldo pun tidak mempercayai apa yang diucapkan Tante Dona Kalau selama ini Madinah pun sudah move on dan dia pun sudah mempunyai pasangan Tentunya disini Tante Dona pun membeberkan semuanya kepada si Aldo agar supaya Madinah pun tidak tersakiti lagi oleh pernyataan dari si Aldo Karena memang Aldo pun sangat benar-benar sekali akan membuat Madinah pun semakin dimalu-malukan di depan ataupun di hadapan calon istrinya Sehingga membuat Tante Dona pun semakin marah kepada si Aldo Dan disinilah acting dari si Zidane bersama Tante Dona pun yang memang sudah mereka mulai Dimana kali ini ketika Tante Dona yang akan memvideo call si Zidane Karena sebelumnya Aldo pun sudah tidak mempercayai lagi kalau Madinah memang sudah move on darinya Tentunya disini Tante Dona pun membawa Aldo ke cafe love story Karena Madinah pun akan menjadi calon istri bos dari cafe shop tersebut Sehingga membuat Aldo pun semakin penasaran Tentunya kali ini Tante Dona pun membuktikan di hadapan semua orang Terutama di hadapan si Aldo mantan kekasihnya Madinah Dan kali ini Madinah pun merasa deg-degan ketika ia dipanggil sayang Dan begitu sangat romantis ya guys ketika Zidane menyebut nama sayang kepada Madinah Dan semoga aja kali ini Madinah pun bisa merasakan dan bisa move on dari si Aldo tersebut Sehingga membuat Madinah pun akan semakin membuka hatinya untuk si Zidane Karena bagaimanapun juga si Zidane disini sebenarnya masih suka kepada si Madinah Di adegan selanjutnya juga terlihat pada saat itu pertemuan antara Rama bersama si Vanessa Dimana kali ini si Vanessa pun menyatakan rasa sayangnya terhadap si Rama Vanessa pun akan merasa berubah dirinya dan tidak akan pernah menyakiti Rama lagi Karena dia pun sudah menyesal atas perbuatannya selama ini yang sudah membuat Rama pun menderita Namun apakah kali ini Tante Dinda pun akan merestui hubungan Rama bersama si Vanessa tersebut ya guys Karena sudah kita ketahui kalau Tante Dinda ini memang tidak akan pernah menyetujui hubungan antara Rama bersama si Vanessa Karena Vanessa yang memang sudah keterlaluan membuat Rama pun sakit dua kali Terutama penderitaan yang ia rasakan selama ini membuat Rama pun dan Tante Dinda pun menyesak ketika ia melihat perlakuan si Vanessa tersebut Namun disini Rama pun kayaknya semakin akan membuka hatinya untuk Vanessa Karena Rama pun disini masih mencintai Vanessa Bagaimanapun sifat buruk Vanessa terhadap dirinya Membuat Rama pun disitu akan semakin gerget ketika ia harus bertemu lagi bersama si Vanessa Karena Rama pun disini menginginkan sebuah ataupun sesosok bayi yang akan menghibur dirinya Dan semoga aja ya guys disini Vanessa dan Rama pun bisa kembali bersatu dan si Vanessa pun bisa berubah dan tidak angkuh lagi Dan semoga aja Tante Dinda bisa menyadari hal tersebut Di adegan selanjutnya juga terlihat pada saat itu Arga Dana yang akan mengungkapkan kesemuanya terhadap Omarisma Bunda Safira dan Tante M Terutama disampingnya ada si Tangkurak Anita yang dimana kali ini Arga Dana pun mengungkapkan kepada semuanya Kalau dirinya akan membatalkan perjodohan antara Maudi bersama si Zidan Karena bagaimanapun juga Arga Dana sudah berhutang budi kepada si Ken Namun apakah kali ini diantara Maudi bersama si Zidan pun akan merencanakan sebuah susunan rencana Yang akan mungkin membuat mereka pun semakin terpisahkan Dan kali ini kayaknya Tante Anita pun tidak akan pernah memisahkan Maudi dengan si Zidan Karena bagaimanapun juga dia sangat menginginkan Arga Dana sebagai suaminya Ataupun dia pun menginginkan kalau dirinya bersama Arga Dana rujuk kembali Tentunya hal itu pun akan semakin sulit karena Bunda Safira pun akan melakukan hal apapun Sehingga membuat Tante Anita pun semakin menyesal atas perbuatannya sendiri Namun disinilah diantara perkumpulan mereka disini keluarga Disini tentunya si Tante Anita pun keceplosan menanyakan hal tersebut kepada Maudi Dimana kali ini Tante Anita mengungkapkan kalau Maudi itu kapan menikah dengan si Zidan Dan kapan harinya akan ditentukan Tentunya membuat Maudi pun semakin terkejut Karena Tante Anita ini yang memang tidak memikirkan perasaan anaknya yang selama ini sayang kepada si Ken Namun ia pun hanya memikirkan keegoisan dirinya terhadap Arga Dana Karena si Tante Anita pun ingin rujuk kembali bersama Arga Dana Tentunya dia pun tidak akan pernah menyerah untuk memisahkan Ken bersama Maudi Dan menyatukan Maudi bersama si Zidan Namun apakah kali ini si Maudi pun akan sangat berontak ketika Tante Anita pun yang selama ini yang sudah menanyakan hal tersebut kepada dirinya Namun apakah kali ini Maudi juga akan lebih marah lagi kepada Tante Anita Karena sudah kita ketahui kalau Tante Anita yang sudah mengomporkan Arga Dana terhadap Tantara Dan semoga aja kali ini Maudi pun bisa tegas terhadap Tante Anita Kita doakan saja yang terbaik buat Maudi dan si Ken Dan semoga aja kali ini pernikahan Ken dan Maudi pun bisa terlaksana secara damai Dan tidak ada malapetaka dan bahaya apapun yang akan mencegat hubungan pernikahan antara Ken bersama Maudi Dan kita doakan saja yang terbaik buat mereka Namun bagi kemanakan kelanjutan ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax